Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang, Pariyaman berhasil ditangkap pada kami sore. Sebelum ditangkap, keberadaan pelaku terlihat warga memasuki sebuah rumah kosong di kawasan Pasar Gelombang. Saat ditangkap saudara, tersangka didapati polisi tengah bersembunyi di dalam loteng rumah. Polisi terpaksa merusak satu papan triplex plafon untuk menurunkan tersangka dari persembunyiannya. Penangkapan ini saudara berlangsung dramatis karena masa emosi ingin menghakimi pelaku. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menyelamatkan tersangka dari amukan maso. Tepat tadi jam 3 sore kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari. Dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki dengan saksi-saksi yang ada. Untuk selanjutnya kami lakukan penyidikan. Sebelum akhirnya diringku, saudara penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan warga akan pergerakan di dalam sebuah rumah kosong di kawasan Jorong Pasar Gelombang. Informasi keberadaan tersangka ini dengan cepat menyebar hingga memancing ratusan warga untuk datang dan mengepung lokasi persembunyian pelaku. Tersangka ditangkap saat bersembunyi di loteng rumah. Ada teman kita duduk, nongkrong sini dua. Coba minta kunci rumah ini, kita geladikan rumah ini. Tauan kita buka, rumah ini tuh kunci dalam. Sudah tuh kunci dalam, kita buka. Ada kelihatan sejak kaki lari. Terus bentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita geladikan rumah ini. Ternyata membetulkan dari dalam. Dan untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan AKBP Ahmad Faisal Amir, Kapolres Padang Pariyaman. Selamat malam. Selamat malam Pak Faisal, ini bisa diceritakan. Awal dari kronologi penangkapan tersangka ini seperti apa? Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih, bahwasannya proses penangkapan ini cukup lama, kurang lebih sekitar 11 hari. Semenjak ditemukan korban, ditemukan di makam yang tidak wajar, dan dari situ kita bergerak melakukan penyisiran di area TKP. Namun, berdasarkan informasi bahwasannya pelaku yang diduka salah satu dari empat saksi yang kita periksa tidak kunjung hadir. Dari situ kita bisa melakukan penyelidikan dengan mencari kemudian mengamankan rumah dari pelaku tersebut. Berjalan yang waktu hingga beberapa hari, kami kesulitan dalam mencari pelaku ini. Dikarenakan informasi dari masyarakat sering menemukan pelaku ini berada di hutan. Disitulah kami melakukan penyisiran bersama tim gabungan dari Dikrim Ung Polga Sumbar, kemudian dari Polres dan dibantu masyarakat. Namun, tidak kunjung berhasil dikarenakan medan yang cukup ekstrim dan cuaca yang tidak mendukung, hingga kami selalu gagal dalam pencarian perharinya. Tepat tadi di hari Kamis jam 3 dan itu dimulai sejak pagi kami menginstruktikan kepada seluruh warga atas support dari rekan-rekan Forbinda untuk menerjunkan dan menggerakkan masyarakat, mulai dari pagi jam 6 itu menyisir rumah yang ada di sekitarnya. Karena di wilayah kayu tanam, karena ini perkebunan dan perhutanan. Oke, ini akhirnya ditangkap di sebuah rumah ya? Rumah yang dijadikan tempat persembunyian ini rumah siapa, Pak? Rumah ini sudah lama tidak ditinggali. Dan kami masih menginventarisir pemilik rumah yang diduga, ini sudah lama, Pak Anung Mas, untuk ditinggali. Jadi banyak di area situ, banyak pondok dan banyak rumah yang memang kosong. Kemudian Pak Faisal, kalau kita lihat ini berarti pelaku berada di dalam rumah ini hanya satu hari ini, kalau kita lihat ini ada 11 hari ini. Berarti setelah berpindah-pindah, berada di hutan, sehingga akhirnya bersembunyi di dalam rumah kosong ini baru akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, benar. Pertelusuran dari tim, bahwasannya masyarakat sering melihat berjalan sendirian pada malam, kemudian subuh, di tempat yang berbeda. Bisa di persawahan, kemudian kadang melihat orang yang mau ke kebun itu melihat, tapi jangan jarak pandang yang tidak efektif untuk dilakukan pengejaran. Dan posisi tinggal ataupun persembunyiannya selalu menggunakan tempat-tempat kosong yang orang tidak akan mengira bahwa itu ditinggali oleh seseorang. Oke. Dan akhirnya ketahuan pelaku bersembunyi di sini, ini bagaimana awalnya? Apakah ini betul dari informasi warga begitu? Ya, benar. Dari keterangan di lapangan, tim di lapangan bahwasannya tim kami menyebar. Tunggali menyebar di empat negari atau empat desa. Dan masyarakat pun saat itu memang fokus kepada lokasi atau rumah yang sudah lama tidak ditempat. Dan tepat di satu rumah ini melihat ada gelagat, ada orang di dalam rumah tapi terkunci. Dari situ langsung turiga sehingga melakukan bantuan untuk dibukakan pintu dan tersangka ini lari di atas lokeng. Dan akhirnya ditangkap ya, ini kalau kita lihat kami juga menayangkan bagaimana proses penangkapan. Ini warga sekitar juga cukup emosional begitu yang ingin mengatui pelaku. Atusias ya, memang sudah lama masyarakat bantu mencari dan melakukan penyisiran. Kemudian sejauh ini Pak Faisal, keterangan apa saja yang sudah diperoleh dari tersangka? Terutama terkait dengan motif. Pengakuan sementara dari tersangka mengakui bahwa kejahatan yang dilakukan itu dengan membunuh dan memperkosa korban. Saling kenal antara pelaku dan juga korban? Korban sendiri merupakan penjual gorengan yang sudah setiap sore melakukan menjajakan gorengannya di area perkampungan mas. Jadi mereka sudah tahu untuk kedekatannya kami belum bisa dalami. Namun penjual gorengan ini sudah rutin. Setiap sore mereka keliling kampung untuk jual gorengannya. Ini sudah ada indikasi pengguna ini sudah direncanakan? Kami dalami pas. Malam ini kita intensif untuk didalami modus dan motifnya dari pelaku ini. Oke, yang jelas motif awal adalah pembunuhan dan juga pemerkosaan ya. Ini yang tengah didalami oleh pihak kepolisian pasca menangkap pelaku pembunuh penjual gorengan yang setelah 11 hari begini. Masih setelah 11 hari buruan ini. Terima kasih Pak Kapolres Padangpariam, Pak AKBP Ahmad Faisal Amiri telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Faisal.